Ibunda Riyaricis angkat bicara soal kabar perceraian putrinya dengan sang suami, Tekurian, yang saat ini tengah dalam proses persidangan. Tak ingin ikut bersedih, Ibunda Riyaricis memilih tetap bahagia meski rumah tangga sang putri dengan Tekurian di ujung tanduk. Meski demikian, Ibunda Riyaricis masih berharap rumah tangga putrinya dengan Tekurian terus berlanjut dan tak ada perceraian. Diketahui, Riyaricis tetap kekeh mengakhiri pernikahannya bersama Tekurian yang baru berusia 2 tahun. Sebaliknya, Tekurian masih berharap bisa melanjutkan bahtera rumah tangganya dengan Riyaricis. Merespons hal tersebut, Ibunda Riyaricis, yakni Yunifah Lismawati pun mengaku tak mau bersedih. Yunifah tak mau bersedih lantaran tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Menurut Ibunda Ricis ini, perayaan Idul Fitri harus disambut dengan bahagia. Yunifah Lismawati juga mengungkapkan rasa syukur bisa merayakan Idul Fitri. Bahkan, ibu mertua Tekurian ini dapat melakukan puasa penuh satu bulan. Di sisi lain, Oki Setiana Dewi yang merupakan kakak Ricis hanya meminta doa terbaik untuk rumah tangga sang adik dengan Tekurian. Kehidupan Riyaricis berubah drastis sejak ia mengajukan cerai terhadap sang suami Tekurian. Bagaimana tidak, Riyaricis yang dulunya selalu jadi sorotan karena kegiatan menarik dengan suami dan anaknya mendadak jadi banyak mendapat komentar miring karena masalah rumah tangga. Diakui oleh adik Oki Setiana Dewi itu bahwa di awal Ramadan ia sempat kesulitan karena harus mengatasi masalah perceraian. Belum lagi munculnya berita-berita negatif yang membuat publik penasaran soal alasan mengapa ia memilih cerai dari Tekurian. Awal masuk Ramadan penuh dengan lika-liku perjalanan hidup, penuh dengan guncangan hati, pikan mental, kata Riyaricis. Namun, Riyaricis juga menyadari bahwa hidupnya harus terus berjalan dan ia harus segera move on dari masalah rumah tangganya ini. Riyaricis pun mulai terbuka dan mau melakukan kegiatan di luar rumahnya. Dari sana, Riyaricis bertemu dengan orang-orang baik yang ternyata sangat mempedulikan dirinya. Akhirnya, Riyaricis merasa hidupnya mulai membaik meskipun ia tetap melanjutkan proses cerai dengan Tekurian. Terus seiring berjalannya waktu ikut kajian, terus berkumpul dengan orang-orang baik. Perlahan mulai membaik hatinya suasana kehidupannya mulai membaik, jelas Riyaricis. Keadaan Riyaricis pun terasa semakin membaik jelang hari raya. Ia akhirnya menemukan ada banyak orang di luar sana yang masih sangat mempedulikan terutama para penggemar. Tidak sedikit penggemar yang mengirimkan hampers lebaran untuk Riyaricis sehingga hatinya sangat terharu. Makin membaik lagi waktu lebaran. Minal Aydin Wal Faisin Soalnya aku ternyuh banget. Aku kayak diterima dan dicintai kalian semua fanbase aku ngirim hampers, uja Riyaricis. Melihat banyak orang yang menunjukkan kepedulian, Riyaricis jadi merasa diterima di masyarakat meskipun ada juga banyak orang yang membenci dirinya di luar sana. Riyaricis pun bersyukur, terlepas dari masalah rumah tangga yang ia hadapi namun ia tidak merasa kesepian dan menyendiri. Aku tuh merasa sangat diterima dan dicintai oleh kalian sampai aku ngerasa masya Allah tabarakalah ternyata aku masih diterima oleh kalian, ujarnya. Diakui oleh Riyaricis bahwa ia sangat mudah kehilangan percaya diri. Riyaricis bahkan pernah bertemu langsung dengan salah satu orang yang sangat membencinya hingga tega melontarkan kalimat yang jahat. Ia sempat merasa takut dan mengira semua orang bersikap yang sama padanya karena masalah rumah tangga atau konten yang kurang berkenan. Soalnya aku orangnya inseture kan, aku orangnya kalau ada yang benci satu ya berarti semua benci aku, kata Riyaricis. Aku inseture, terus tiba-tiba ketemu kalian-kalian, ketemu keluarga yang hangat, ketemu orang-orang baik, ketemu lawyer. Itu keluarganya hangat banget, sambungnya.